Akulah para pencarimu 5.000 Contoh 5.000 Gak nambah, gak kurang Terus 5.000 Buat makan berempat Buka puasa Sama makan sahur Kerawat nih Bang Jack bangkrut Duitnya tinggal 5.000 Apa hubungannya sama kita? Gak mikir loh ya Kita bakalan kurang makan, kurang gizi Banyak kerja, dan harus tetep puasa Masih mendingan di penjara dong Udah siap kirim lon? Udah bang Jok sini Ini alamatnya Pak Budi Lu anterin kembang kesana ya Sekalian lu minta duitnya Oke bang Gambreng, gambreng Gue menang Samzut Gue menang Dua berkuasa Udah cepat, cepat, cepat Eeeh, buasa, buasa, buasa Asal anak muda Bukan bisa anak-anak Nafsu Misi bang Gak mampir Sudah perlu lanjut Kenapa gue ajak mampir Eeeh, eeeh, eeeh Eeeh, eeeh Itu kan anak buahnya bang Itu kan anak buahnya bang Jack Narapidana yang baru keluar dari penjara Masa sih Tampangnya Kayak polisi lagi nyamar Hati-hati Selamatkan dupet masing-masing Tenang ibu ibu Kita hadapi secara berjamaah Saya pengen tahu Apa maunya mereka Assalamualaikum Assalamualaikum Wa-walaikumsalam Ada perlu apa ya Numpang tanya pak Kalau jalan jambu nomor 13 sebelah mana ya Kita mau ngirim kembang Itu kan rumahnya pak Budi Sudah kan sembahku Pasti mau dirambung Gak tahu Mending tanya orangnya langsung Atau tanya sama polisi Sekalian minta pengawalan Oke deba kalau gitu Terima kasih ya Gila ini kampung Kita masih dicurigain aja Padahal kita udah hampir satu minggu Tinggal di Musola Pasti kawin sama orang sini dulu kali biar gaul Eh Dan saya tadi ngeliatin gua ada lain gimana gitu Biar ada lain Kayak ngeliat pelaku curan mor baru keluar dari penjara Yee Jabriks Serem banget ya Saya sampe takut Jangankan situ Saya saja grogi Padahal saya dulu Sering keluar masuk penjara loh Ih serem Kena kasus apa pak? Nimbun sebako Bukan Nganter telur asin Buat petugas laganan saya Apa Capek deh Keren Apa Abang beli berapa aja lah ini bang Yang penting anak awak itu bisa makan Apaan sih nih? Terul Lu kalo mau bisnis Yang rada serius sedikit Gua buat apa genteng dua lembar begini? Ya Buat ganti genteng yang bocor lah bang Ini musola gentengnya gak ada yang bocor Rapet semua Ya tapi buat pukulan silat pun bisanya ini bang Gua bisa mukulin tembok gue Ya Sekedar buat makan aja lah bang Abang belilah ini berapa aja bang Udah dua hari ini kami ini makan angin terus bang Pikiran kotor Perut kosong Setan itu pun bengetayangan aja Bahkan anak awak yang bungsu itu bang Udah gak bisa dia cakep lagi Ya kan anak lo masih bayi Gak bisa ngomong dong Kalo dia bisa ngomong dia maki-maki lo bapaknya Ya Sepuluh ribu aja gak ada bang Eh seru Gue cuma punya duit lima ribu nih ya Kita bagi dua Ya kenapa gak sekalian aja bang Sisanya buat makan anak buah gue Itu hak mereka Oh gitu Iya lah bang Kalo gitu Awak ikhlas Iya lah kalo gak ikhlas Ketatan laluan Eh Eh Kok seribu perak bang Setau awak kan lima ribu dibagi dua itu kan dua ribu lima ratus bang Lo kagak denger tadi gue ngomong Kita bagi dua bukan bagi rata Oh gitu Iya lah bang Alhamdulillah nih bang Kalo gitu Terima nih bang ya Ya terus Kayak mana nanya nasib genteng ini bang Yaudah lo jual aja ke orang lain deh Kayak mana nanya bang ini Siapa yang mau beli genteng tak berguna macam ini Ya lo ditanggungan berguna lo jual ke gue Bagaimana sih Iya bang Iya bang Kalau gitu Awak minta izin lo nih bang ya Makasih banyak nih bang ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bang Ada kuen lima ratus sebiji aja gak bang Sekepingan Dimana tadi ya gue taro ya Gue pean kan Deketan sini suruh Sini sini Deketan sini Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tanaman gue lo jangan injak Baiklah gitu Iya saya tunggu kabar baiknya aja dari bapak Terima kasih Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Ma Siap-siap beli kostum baru nih ma buat papa Insya Allah Papa jadi narasumber di sinetron baru Gak perlu Baju papa udah banyak dan jarang dipake Bukannya kostum itu disediakan oleh produsernya Betul Ini sekedar buat menunjukkan ke orang Bahwa bang Ferry juga memperhatikan mode Umat gak nuntut gitu kok Ma Dunia entertainment memang menuntut begitu Siapapun harus tampil menarik Umat butuh toko-toko agama yang bisa menarik hati mereka Umat butuh ilmu agama Bukan mau nonton fashion show Sudah Kok jadi ribut sih Mama harus banyak belajar soal ilmu dunia Dan papa jangan pernah melupakan ilmu akhiratnya Kayaknya sih enggak Abangmu itu Kak Haifa khawatir dia akan menjadi ria Ya tapi jangan berdebat depan ayah dong Ayah jadi gak enak dengernya Makanya Kamu harus segera menikah dan tinggal rumahmu sendiri Kalau disini kamu akan mendengar kayak begini Nikah Nikah Cari kerja yang bener deh bang Dulu orang masih ada yang mau beli genteng kita selembar dua lembar Tapi itu juga karena kasihan Bukan karena butuh Hoi 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 Ada puasa kan Simpan tenaga itu sikit Jangan dibuang percuma untuk ngomel terus Tenang-tenang aja lah Allah itu kan maha tau Banyak kali anak kita deh Baru nyadar Kayaknya udah tak layak kita tinggal enam orang di rumah sekecil ini Adik merasa enggak kalau jumlah kita ini terlalu banyak Kenapa? Mujul anak? Ya itu kan cuma sekedar wacana aja Kalau adik enggak setuju ya Ya enggak apa-apalah Ya cuma Apalah lagi yang bisa kita jual Jangan lupa Lu nyari apa, Din? Duit, Bang. 200 ribuan. Masya Allah. Lu jadi orang teledor banget, Lu. Duit segitu gede sampai jatuh. Bukan duit saya, Bang. Barangkali ada duit orang jatuh di jalan. Terus saya yang nemuin. Kalau bisa sih 200 ribu. Lagi butuh banget nih, Bang, buat bayaran sekolah anak-anak. Din, sini lah. Duduk. Makasih. Istighfar, Lu, Din. Istighfar. Sebab pertama, Lu udah bikin sebelah gue. Lu tau kan dari kecil hobi gue nabokin orang? Yang kedua, Lu mengharapkan orang lain menderita buat kesenangan lu. Kata orang-orang tua, Gak boleh ngomelin orang yang lagi boke. Bisa ribut. Tapi nabokin boleh kan? Gak boleh juga. Lu perlu berapa sih? 300 ribu, Bang. Buat sekolahnya anak-anak. Tadi lu bilang 200. Segitu juga boleh. Insya Allah bulan depan saya cicil, Bang. Bener, cukup. 200 ribu. Insya Allah cukup. Emang dari sekolahnya mitanya segitu? Yang bener, loh. Kan biaya sekolah mahal, Din. 200 ribu mana cukup. Ini terserang aja dah. Abang mau minjemin duit apa cuma ngajak hitung-hitungan? Sebetulnya Abang punya duit gak sih? Kagak. Ini kantong gue penuh pasir nih. Satu-satu. Gagal total, Bang. Orang yang mesen kembang gak jadi beli. Katanya kelama nunggu. Terus ngambak deh dia. Akhirnya dibeli kembang sama orang lain. Nah, lo kemana aja sih? Ya, nyari rumahnya, Bang. Orang kampung gak ada yang mau ngasih tahu. Dikira kita mau ngerampok kali. Sekalian ada yang ngasih tahu, kita disasarin jauh banget, Bang. Syukurin. Lo tidur, lo. Lah, kalah jentulin. Dua satu. Lo semua pada tahu kan rumahnya Pak Budi? Tahu, Bang. Terus kenapa waktu ditanya si Barong tadi, lo gak ngasih tahu? Oh, namanya Barong. Eh, gue bukan lagi ngebahas si Barong. Gue nanya kenapa lo gak pada kasih tahu? Kak, karena saya orangnya pendiam, Bang. Maksud saya... Sebab lo semua pada berburuk sangka. Lo tahu? Umar bin Khotab. Dulu juga zolim. Atas hidayah Allah. Dia bertobat, masuk Islam, akhirnya menjadi salah satu sahabat yang paling mulia. Iya, Bang. Iya, iya, Apeh. Lo kenal Umar bin Khotab. Apeh dari Keramat Sentiong, kan? Bukan. Sahabatnya Harry Potter, kan? Astagfirullahaladzim. Umar bin Khotab itu salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang mulia. Anak buah-guah yang mantan Arabidan aja lebih pinter daripada lo. Gue heran. Ustaz Fahdi gak pernah cerita, Apeh? Kita gak kusalah, Bang. Lo tahu gak? Pak Budi batal beli tanaman gue gara-gara lo gak kasih tau dimana alamatnya. Anak buah gue muter-muter gak nyampe ke rumahnya. Itu artinya gue gak punya duit. Kalau gue gak punya duit, artinya mereka mau makan apa nanti? Masih. Ambil sayuran saya, Bang. Buat makan. Bayarnya habis lebaran. Siapa yang mau masak? Itu ada tahu. Gak dimasak juga bisa dimakan. Ini, Bang. Habis lebaran? Habis lebaran. Ya, tapi lo ngasih gue ini kan bukan karena gue marah. Enggak, enggak. Dari tadi saya lihat abang senyum-senyum aja kok. Iya, iya emang. Ya, iya, iya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Salah ngasih. Itu tadi tahu pesenanya bulurah. Mati aku. Bang Astro. Tolong cari makan buat nanti malam ya. Iya. Koloknya mau gak? Kata Bang Jack gak usah. Beli kolok berapa, Bu? Semuanya aja, Ay. Makanan apa sih, Bang? Tahu. Tahu. Tahu mentah, Bang. Katanya bisa langsung dimakan. Ditungguin dari tadi yang keluar cuma begini. Ini namanya rezeki. Orang yang punya uang aja belum tentu bisa makan tahu. Tuh. Belajar. LAPAR! LAPAR! Eh, Serul. Lo batuk apa yang ngebentak? Batuknya aneh banget. Kayak orang marah. LAPAR! Berdoa amat! Gak laper, Bang. Eh, Serul. Sini-sini. Ikut buka puasa sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahu. Supaya lembut di gilingnya. Jadi perut kita gak capek. Silahkan, Bang. Iya. Iya. Perlu garpu, Bang. Awak ini gak tega makannya, Bang. Sementara anak istri awak dirumah kelaparan. Ada-ada saja gagasan Allah memberikan makan malam hambanya. Tahu. Sementara anak istri awak. Hahaha. Sementara anak istri. Dekati anak istri tadi. Wah, Tuhan dulu! L Anthonyetta! Tuh. Ya kau beresentunya. Ya. Ada tuhan, Bang! Ya, Tuhan, Bang! Makasih? Yana apa ya? Oh! Bukek! Terima kasih. 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 Tadi. terima kasih. 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 terima kasih.